Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan Ayo Lakukan di halaman 63-64 di buku paket pendidikan kepercayaan kelas 4 SD semester 1 kurikulum Merdeka. Langsung saja kita baca soalnya, kemudian kita jawab di sini. Kalian sudah menyimak apa yang dilakukan reing dan warga desa pada teks di atas? Mereka bekerja sama-sama? Sudahkah kalian melakukan gotong royong lingkunganmu dengan melakukan gotong royong? Berarti sudah mengambilkan sila kelima Pancasila. Selain dengan gotong royong, banyak keuntungan yang didapat. Buatlah kelompok yang terdiri dari 3-4 siswa, kerjakan soal berikut dan diskusikan bersama kelompokmu. Di sini ada 3 pertanyaan, langsung saja kita jawab dari nomor yang pertama. 1. Sebutkan bunyi sila kelima dari Pancasila. Perilaku apa saja yang mencerminkan sila kelima Pancasila? Jawabannya, sila kelima dari Pancasila berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perilaku yang mencerminkan sila kelima Pancasila antara lain, 1. Memperjuangkan kesetaraan sosial dan ekonomi bagi semua warga negara. 2. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang membantu masyarakat yang kurang beruntung. 3. Tidak melakukan diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, atau jenis kelamin. 4. Mendorong pemerataan pembangunan di berbagai belayah Indonesia. Itu jawabannya. Kemudian nomor 2, Sebutkan 5 manfaat gotong royong. Jawabannya, 5 manfaat gotong royong antara lain, 1. Meningkatkan rasa persatuan dan solidaritas dalam masyarakat. 2. Membantu menyelesaikan masalah bersama secara lebih efisien. 3. Membangun hubungan sosial yang baik antar warga dan tetangga. 4. Memperbaiki dan merawat lingkungan secara bersama-sama. 5. Mendorong pembangunan dan kemajuan masyarakat secara kolektif. Lanjut ke nomor 3, Sebutkan kegiatan-kegiatan yang mencerminkan sikap gotong royong yang dilakukan. A. Dalam rumah. B. Di lingkungan sekitar rumah. C. Di lingkungan sekolah. Jawabannya, Kegiatan-kegiatan yang mencerminkan sikap gotong royong. Yang A. Di dalam rumah yaitu, Membersihkan rumah bersama anggota keluarga. Menjaga kebersihan dan kerapian dalam rumah tangga bersama-sama. Menjaga keamanan dan kenyamanan keluarga dengan bersama-sama menjaga anak-anak. Yang B. Di lingkungan sekitar rumah. Kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar seperti jalan, seluruh air, atau taman. Dua. Menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan bersama tetangga. Tiga. Membantu tetangga yang membutuhkan dalam situasi darurat atau saat kesulitan. Yang ketiga, Yang C. Di lingkungan sekolah. Yaitu mengadakan kegiatan kerja bakti untuk merawat lingkungan sekolah, Berpartisipasi dalam proyek sosial bersama dengan teman sekelas, Membantu teman yang kesulitan dalam pelajaran atau aktivitas sekolah. Nah, itulah jawabannya dari nomor 1 sampai nomor 3. Silahkan kalian salin di buku kalian masing-masing. Semoga jawabannya membantu. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang kamu mengerti, Silahkan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.